apa pohon pohon mahoni mahoni utuh 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 jadi saat mas darto apa the common news oh my god ini tempat kita ini baru nih kalau bacain berita disini kita nih ini salah set ini 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 setnya terlalu bagus untuk kita this is this is too fine man too fine this is so cool mumpung sepi kita dudukin aja bro oh iya kan juga punya beberapa headline iya bener nih kita mau bacain wah ada ipad wah empuk berapa nih main dah wah eh mas jangan mas itu maling gak boleh itu properti setiap oke kita jadi udah gak membawa berita news anchor 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 kan biasanya gini ya baiklah selamat malam komentors di rumah sebelum kita membacakan beberapa tradisi lebaran di Indonesia saya dan dekat saya saya bung darto baik-tubik dan saya dimasa nangsur yonagolo sorry 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 dan dekat saya bung Dimas akan mengingatkan bahwa komenters bisa live tweet silahkan mention at the comment underscore net dan dimana nanti tweet-tweetnya akan live tweet iya uh karena juga namanya live tweet pasti tweetnya akan live iya betul sekali ya oke baiklah kita akan membahas tentang tradisi-tradisi lebaran di Indonesia yang pertama ini ada tradisi Megibung ya ini momen kebersamaan warga muslim Bali di bulan ramadhan Megibung setau saya itu yang bernyanyi anggur merah jangan dibalik itu Bung Megi Oh ya Meri kita gebu ya mana anggur merahnya tidak ada anggur merah gitu ya di Sumbako hahaha hahaha sorry saya terlepas hari kita oke sekarang kita berangkat ke Aceh ini dilakukan satu hari sebelum lebaran Bung Darto Oh begitu ya jadi masyarakat memotong kambing lalu kambingnya membalas dendam memotong masyarakat hahaha saya mau bertanya dulu kenapa orang padat tertawa kita lagi serius ya jadi selain memotong kambing sapi kemudian akan dibagikan untuk orang-orang seperti berkurban gitu ya berkurban tapi dilakukan satu hari sebelum hari lebaran berita yang bagus sekali kita berlanjut ke tradisi atau beri headline maaf ya headline selanjutnya ya ini deh luar biasa Dubai passing goal offer offer itu offer itu menawarkan ya tiap kilogram weight loss dapat emas untung masih satu ya kalau masih dua kan dapat emas-emas ya Wah berarti lebih handy lagi ya iya wah cakep juga nih report aja bukan main ini siapa sih iya silahkan tapi Dubai itu jangan ditambahin yadu depannya belah kali tambahin baik kan iya betul nanti ya dudu bye bye hahaha jenaka sekali anda hahaha kita harus menutup dulu segmen ini ya jangan lupa komenters untuk terus kirimkan tweet anda karena kita akan menyajikan live tweet di at the comment underscore net di bawah ini ya untuk menyampaikan salam-salam lebaran daripada kamu tidak bisa nge-tweet secara langsung karena penuh mendingan live tweet ke at the comment underscore net nanti tweet kamu akan ditampilkan live di tweet live the comment yang akan live menyajikan Twitter kamu saya bingung dengan perkataan anda baru saja tapi yang jelas saya ya bung imam darto saya bung demas dana akan mempersembahkan satu hal terakhir ini adalah sebuah persajian persajian itu opo perjamuan dan penyajian betul sekali bagus sekali penggambungan teman terus di rumah sebuah special music performance silakan terima kasih 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 Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan Yang Esa Ialah pengasih dan penyayang kepada semua insan Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan Betapa maha besarnya tuas segala alam sama-sama Dialah pengasih dan maha penyayang Janganlah ragu dengan kau bimbang Agungan Tuhan betapa maha besarnya tuas segala alam semesta Tuhan betapa maha besarnya tuas segala alam semesta Tuhan betapa maha besarnya tuas segala alam semesta